Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas masalah kegagalan kalian atau penolakan kalian ketika mengajukan pinjaman uang di KrediVo. Banyak yang mengeluhkan bahwa pengajuan pinjaman KrediVo ditolak padahal pinjaman sebelumnya bayar tepat waktu dan tidak pernah telat. Nah, untuk masalah ditolak seperti ini sebenarnya tidak ada masalah di data pribadi kalian ya. Kenapa? Karena peminjaman kalian yang pertama itu sudah lancar dan berhasil terbayarkan. Kecuali kalian ada pinjaman-pinjaman di aplikasi pinjaman lain, ini mungkin menjadi pertimbangan alasan pengajuan pinjaman di KrediVo kalian ini ditolak. Namun kalau kalian ini bersih tidak pinjam di aplikasi manapun, nah mungkin bisa jadi pengajuan pinjaman kalian ini ditolak karena momennya atau waktunya tidak tepat. Menurut saya pribadi, untuk aplikasi pinjaman online atau Payletter, pasti ada limit harian transaksi mereka atau limit bulanan. Dimana ketika kalian mengajukan, kalian sudah diambang batas atau diambang limit. Sehingga pengajuan kalian ini bisa jadi ditolak. Nah, solusinya ketika pengajuan pinjaman KrediVo seperti ini ditolak, itu biasanya adalah menunggu jeda atau memberikan jeda beberapa saat lalu mengajukan pinjaman ulang. Nah, biasanya itu diterima atau disetujui teman-teman. Paling amannya, kenapa kok kalian tidak disarankan untuk habis melunasi langsung pinjam lagi? Karena kebanyakan nih, nggak semua ya, saya bilang sekali lagi kebanyakan, rata-rata pada ditolak teman-teman. Mungkin yang diterima itu memiliki catatan rekor yang benar-benar baik banget. Untuk yang ditolak seperti ini, ini sayangnya tidak mempunyai catatan atau rekor yang baik di kredit skornya, sehingga mereka bisa ditolak. Jadi dengan catatan kalian yang bersih itu, tidak selalu mencerminkan bahwa itu kalian pasti disetujui. Karena akan ada momentum-momentum di mana kalian pengajuan itu ditolak. Dan faktornya bukan di internal kalian, tapi dari internal aplikasinya. Jadi kita tidak pernah tahu cash flow aplikasi seperti apa, proses bisnis mereka seperti apa di dalamnya. Yang kita tahu adalah kita pengajuan, data kita sudah benar, namun kalau kita ditolak, nah coba aja beberapa saat kemudian. Nah, sekali lagi saya menyarankan kepada teman-teman yang berusaha mengajukan pinjaman di aplikasi Payletter atau pinjaman online seperti ini. Teman-teman mungkin perlu mempertimbangkan dua kali ya. Coba pikirkan apakah teman-teman bisa menyelesaikan pinjamannya atau tidak. Jika memang tidak, ini akan berisiko buat teman-teman. Jadi teman-teman akan mendapatkan banyak resiko-resiko mulai dari teror, bay checking, slik OJK buruk. Dan teman-teman akan kesulitan pinjam atau nyicil kendaraan bermotor atau bahkan rumah di kemudian hari. Jika tidak menyelesaikan pinjaman-pinjaman yang ada di aplikasi Payletter atau pinjaman online seperti ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga video ini bisa memberikan kalian informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.